selamat menikmati sebelum kita masuk ke inti videonya langkah baiknya jika kawan-kawan semua untuk like, komen, share, subscribe serta jangan sampai lupa untuk tekan tombol loncengnya baiklah kawan-kawan semua pada kesempatan siang yang berbahagia ini saya akan membuat sebuah tutorial yaitu tentang pembuatan klaim set untuk pipa 4 in baiklah langsung saja kita melihat prosesnya kawan-kawan semua jadi untuk yang pertama-tama kita potong dulu platnya jadi plat ini adalah dengan tebalnya 2 mili ada pun untuk lebarnya yaitu 3 cm sahabat-sahabat semua ada pun untuk pemotongan ini jadi perpotongnya kita potong dengan ukuran 50 cm nah ini adalah panjangnya ini adalah 50 cm sahabat-sahabat semua ini proses pembuatan klaim set jadi yang kita buat ini adalah klaim set untuk pipa 4 in yang kebetulan pipanya ini berada di dinding sahabat-sahabat semua jadi untuk bentuknya nanti akan seperti ini tinggal ini yang sudah saya kasih titik titik putih untuk kanan dan kiri tinggal nanti kita bur dengan mata buru besi kanan dan kirinya kemudian nanti tinggal kita tempel mas andri minta tolong pipa 4 in mas andri ada ya siap ini pipa 4 in jadi nanti untuk pemasangannya misalkan ini adalah pipa yang berada di dinding nah tinggal seperti ini sahabat-sahabat semua tinggal seperti ini terus untuk kanan dan kirinya nanti tinggal kita baku beton atau nanti kita pakai board beecher nah ini kita sesuaikan ada juga yang modelnya seperti ini yang sudah kita main sahabat-sahabat semua jadi ini juga sama fungsinya untuk kita 4 in cuma posisinya dia berdekatan dengan WF 300 sehingga nanti akan kita las ke WF 300 tersebut jadi bukan kita baut atau kita paku beton kanan dan kiri tetapi akan kita las yang berdekatan dengan WF 300 tersebut sahabat-sahabat semua nah ini sudah jadi sahabat-sahabat semua untuk apa klaim 4 in coba sekali lagi sahabat-sahabat semua biar sahabat-sahabat semua lebih paham lebih mengerti sehingga nanti bisa dipraktekan sendiri jadi untuk ketahanan plat strip dengan 0,2 atau 2 mili ini sangat lama sekali sahabat-sahabat semua bisa berpuluh-puluh tahun atau mungkin bisa selamanya tergantung daripada perawatan kita jadi jika sudah bertahun-tahun terkena hujan nanti berkarat maka segera saja kita lindungi dengan cahat untuk perawatannya seperti itu sahabat-sahabat semua nah ini prosesnya biar sahabat-sahabat semua lebih cepat paham lebih cepat mengerti sehingga bisa dipraktekan di masing-masing rumah sahabat-sahabat semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan sebagian besar juga sudah terpasang sahabat-sahabat semua nah mungkin hanya ini video yang kita bagikan pada kesempatan siang hari ini mudah-mudahan anda sehat saya juga sehat kita selalu dalam hundungan Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh